hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mama eji kembali lagi masih dengan roti kali ini kita buat roti bawang nah roti bawang ini sangat gurih dan tentunya lembut dan karena rasanya yang gurih dapat kita nikmati kapan aja dijamin kenyang nah ini bahan-bahannya lengkapnya lagi ada di kolom deskripsi letaknya di sebelah kanan judul ada tanda panah ke bawah diklik aja ya sekarang kita mulai pembuatannya di sini terigu protein tinggi kita gunakan cakra dan protein sedangnya segitiga biru yang kita campur menjadi satu kemudian telur air dingin gula garam dan ragi karena kita akan menggunakan mixer dalam menguleninya jadi kita menggunakan air dingin untuk menghindari pengembangan adonan yang terlalu dini karena kita gesekkan dari alat ini mesin dengan bahan adonan ini kita campurkan dulu menjadi satu terigu pro tinggi dan rendahnya lalu kita tambahkan gula di satu sisi kita campur dulu dengan tepung kemudian ragi instan di samping gula dan kembali kita campurkan lagi ini garam yang berseberangan dengan keduanya juga kita campurkan pada sisi bagian tepi ini kemudian kita kocok dulu telurnya campurkan dengan air dingin mixer kita nyalakan dengan kecepatan rendah dan akan kita masukkan secara bertahap setelah itu mixernya bisa kita tingkatkan sesuai dengan mixer kalian masing-masing ya ini secara bertahap sedikit demi sedikit kalau bisa letakkan di setiap sisi setelah tercampur rata yang terakhir kita masukkan butter atau margarin kemudian kita mixer lagi sampai adonannya kalis setelah adonan kalis kurang lebih 15 menit kita bulatkan adonan dan kembali kita proofing tutup menggunakan lap kain atau plastik wrap selama 30 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat ini kembali lagi tergantung pada suhu ruangan dimana kalian berada saat kalian membuat adonan ini nah setelah mengembang ini kita kempiskan agar udara tidak ada yang terjebak di dalam adonan lalu kita gulung seperti itu kemudian bentuk memanjang dan siap kita potong-potong untuk ukuran ini besar ya jadi untuk satu adonan ini bisa kalian dapatkan 10 potong tapi di sini Mama Eji bagi menjadi 6 bagian bulatkan seperti ini sudah selesai kita istirahatkan dulu adonan selama 20 menit setelah 20 menit kembali mengembang dan akan kita rolling sebelumnya taburi dulu dengan terigu akan kita rolling memanjang dapat dilihat ya caranya disini kemudian kita gulung dari tepi ujung sambil dipadatkan dan tekan bagian kedua bagian sisinya bentuk memanjang seperti ini lakukan semuanya sampai selesai setelah itu untuk loyang yang udah dialasi dengan baking paper kita olesi taburi sedikit dengan minyak sayur sambil diratakan kemudian kita susun roti yang udah dibentuk seperti ini setelah ini akan kita tutup dulu dengan kain sambil kita mempersiapkan krim bawang putihnya untuk bawang putih ini udah dicincang sebanyak enam siung oregano dan margarin untuk margarin kurang lebih satu sampai dua sendok makan jadi disesuaikan aja dengan banyaknya roti ini kita campur Oh ya untuk menambah rasa asin itu bisa kalian tambahkan dengan sedikit garam tapi itu opsional aja kita campur menjadi satu sampai rata dan kembali lagi ke roti ini kita olesi dulu dengan satu butir telur yang dikocok lepas seluruh permukaannya agar warnanya cantik terlihat shiny kemudian dengan ujung pisau kita belah bagian tengahnya secukupnya saja sampai terbuka terlihat goresan seperti luka ya duh ini seperti operasi sesar seperti membelah perut nah seperti ini lakukan pada semua roti ini sumpah ya bener teman-teman ini sangat rekomen banget rotinya sangat enak lembut dua hari enggak keras terutama rasa bawang putih yang terbakar dengan lelehan margarin atau bisa menggunakan butter itu sangat lezat sekali jadi kalau makan siang bisa diganti nih dengan ini nah sekarang kita olesi bagian tengahnya yang terbuka tadi dengan krim bawang putih bisa juga kalian tambahkan kornet ya pastinya akan jauh lebih enak lagi ya nah untuk bekal anak-anak sekolah juga oke nih karena udah auto kenyang udah selesai siap kita masukkan ke dalam oven oh iya sebelumnya ovennya udah kita panaskan dulu 15 menit sebelum digunakan dengan suhu 180 derajat celcius dan ini akan kita panggang kurang lebih 15 sampai 20 menit tergantung oven kalian masing-masing setelah warnanya golden brown seperti ini tandanya udah mateng siap kita keluarkan nah lihat ini betapa lembutnya lembut itu biasa ya karena masih hangat tapi ini tetap lembut selama dua hari kalau udah tiga hari jangan dong masa nggak habis sih udah tiga hari ya wih udah jauh aja nih jangan lupa like subscribe nyalakan lonceng aktifnya agar kalian selalu dapat info terbaru resep dari mama iji dan ini roti gurih roti bawang putih yang sangat mudah dan ekonomis kalau kita beli ini pasti harganya mahal nih kita bisa lebih menghemat dengan buat sendiri dan hasilnya juga lebih mantul oh ya satu lagi jangan ketinggalan ya video mama iji sebelumnya tentang roti juga ini roti kopi atau roti o ini masih menggunakan mixer dan ini juga roti manis tapi tanpa ulen dan tanpa mixer juga dilihat ya oke sampai disini dulu pertemuan kita kali ini bertemu lagi di resep mama iji berikutnya selalu hidup sehat happy day assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati